Kita mau tumbuh tetapi tetap hati-hati, tetap stabil industri-nya. Ini pilihan yang sangat susulit. Striking the balance itu bukan sesuatu yang gampang buat regulator. Tapi kami melihat bahwa dua kombinasi yang bisa diatur, ketentuan atau regulasi-regulator, regulasi yang bersihat preskritif atau limitatif dikombinasikan dengan principle based. Jadi itu yang bisa kita lakukan, di mana kita akan lebih banyak memfokuskan pada regulasi yang lebih prudensial ketika kondisi industri bagaimana dan kedepannya seperti apa. Ini pilihan-pilihan yang memang membutuhkan wisdom dari regulator bagaimana industri kedepannya. Seberapa promising dan perspektif sebenarnya IKNB ini di Indonesia Pak? Dari data yang masuk ke OJK seperti apa sih Pak gambaran perjalanan pertumbuhan dari IKNB di tanah air kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun bisnis sebelumnya? Kalau tahun ini jelas di industri manapun, nggak hanya industri jasa keuangan akan mengalami pertumbuhan yang tidak positif. Di tahun 2020 diperkirakan ada pertumbuhan yang negatif, tapi sebenarnya sampai dengan 2019 IKNB itu tumbuh cukup bagus. Cukup bagus. Membikin tahun ini akan terjadi mungkin ya sampai akhir tahun ini akan terjadi seleksi alam. Karena dari sisi asuransi ya, produk-produk tertentu yang mampu survive sampai dengan air 20 itu produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar, basic needs. Teknologi, kesehatan ya, itu yang mungkin survive. Produk-produk dan penjaminan harusnya lebih fokus pada produk yang lebih simple. Jadi jangan terlalu complicated. Dan harus dilakukan secara online. Dalam konteks ini perlunya digitalisasi bisnis proses. Tentunya di 2020, sinergi antar industri untuk menekan biaya produksi menjadi the key juga. Sehingga mereka akan tetap going concern lah di dalam 2020. Kalau 2021 ini memang diharapkan, sebenarnya kami mengharapkan ada ekspektasi mengenai merger ya. Merger antar perusahaan dan ini ke depannya memang sesuatu yang mestinya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, Pak Bambang, pertanyaan Pak Mungkas. Ini kita lihat dan ketahui bersama sampai hari ini OJK akan tidak kenal lah dalam hal pengawasan dan melakukan otoritas yang sudah diberikan kepadanya. Kalau kita berbicara tentang IKNB dengan segala kasus yang ada, apa yang perlu kita pahami Pak? Yang masuk dalam pipeline perusahaan-perusahaan IKNB berikutnya, ini ada berapa besarannya Pak yang masuk dalam pengawasan OJK? Dalam tanda kutip radar untuk aksi bersih-bersih OJK. Di beberapa, di setiap jenis industri kami punya. Tapi yang terbesar itu tiga industri, yaitu asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Kami baru saja tahun ini sudah mereform organisasi pengawasan dengan membentuk satu satuan khusus, bukan satuan khusus, satuan kerja lah yang mengawasi IKNB-IKNB baru masalah agar kami lebih fokus. Jadi kita melakukan langkah-langkah remedi untuk melakukan apakah industri sebagian IKNB yang bermasalah-bermasalah ini kita bisa sehatkan atau memang harus dilakukan resolusi atau proses cabut isin usaha dan seterusnya. Kita di kesatuan kerja ini memang bertugas seperti dokter spesialis. Apakah ini bisa disehatkan, apakah tidak, apakah masih ada prospek, dan seterusnya. Ini ada Departemen khususnya. Jadi Departemen yang kami kenalkan, Departemen Pengawasan IKNB khusus. Ini yang kami harapannya tinggi sekali pada satuan kerja ini, sehingga aksi bersih-bersih ataupun yang disampaikan tadi bisa terlaksana untuk khususnya IKNB yang memang tidak melakukan praktek tata kuala atau risk management yang tidak efektif. Terima kasih telah menonton!